Intro Halo adik-adik, apa kabar nih? Ketemu lagi di acara kesayangan kita, Dolana Nyami Sinau Pastinya sore ini kalian sudah siap di depan layar televisi kan? Untuk menyaksikan Dolana Nyami Sinau Oh iya, di episode kali ini, Keisha mau mengajak kalian kemana ya? Karena kelihatan sekali kalau Keisha asik jalan sendiri Sepertinya sudah mencari alamat nih Alamat siapa ya? Wow, pastinya kalian semua penasaran kan? Hai teman-teman Dolana Nyami Sinau Kembali lagi sama Keisha Apa kabar kalian baik kan? Nah, Keisha ini lagi nyari galeri yang menjual aksesoris mutiara Seperti ini nih teman-teman contohnya Kalian bisa lihat tuh Katanya sih di daerah mugas Tapi Keisha kurang tahu letaknya itu di mana Kita langsung aja yuk cari alamatnya Oke yuk! Hom, pantesan Keisha terlihat charming kali ini Karena memakai kalung mutiara asli loh Dan kali ini Keisha juga akan mengajak teman-teman Untuk mencari galeri yang menjual Berbagai aksesoris dari mutiara Letaknya berada di kawasan mugas Semarang loh Jadi saat ini Keisha sudah berada di kawasan mugas Barat loh Tapi belum nemu-nemu alamatnya Eh, sepertinya sudah mulai dekat nih Tuh dia galeri mutiara candy Nah teman-teman ini dia Galeri mutiara candy yang Keisha maksud Teman-teman pasti penasaran kan? Keisha aja juga penasaran Langsung aja kita masuk yuk! Wah, ini dia yang dimaksud Keisha Banyak sekali aksesoris yang terbuat dari mutiara Ada kalung, gelang, anting, cincin, bros dan masih banyak lainnya Wah, teman-teman Kalungnya bagus-bagus ya Keren Ada yang modal kayak gini juga nih teman Kita lihat yang lain juga yuk Kalian para wanita Termasuk Keisha dan teman-teman wanita Keisha Pastinya juga menyukai aksesoris-aksesoris dari mutiara ini kan Apalagi aksesorisnya cantik-cantik Keisha jadi pengen nih Bisa dipakai sendiri atau untuk hadiah orang-orang tercinta loh Kalau kalian memakai aksesoris mutiara ini Pastinya terlihat semakin cantik dan anggun Karena mutiara itu adalah simbol ratu loh Dan mutiara itu adalah simbol keagungan yang membawa aura lembut Wah, mutiaranya keren-keren banget ya Ada berbagai macam warna nih teman-teman Ada warna hijau Terus ada warna pink Ada warna hitam Ada warna kuning Banyak banget Keren-keren juga ya Kita langsung lihat yang lain yuk Dan yang membuat Keisha heran Mutiaranya buwarna warni loh Ada yang kuning Hijau Biru Abu-abu Dan hitam Padahal nih Setelah Keisha Mutiara itu hanya buwarna putih saja Keisha jadi tambah penasaran nih Kok bisa ya buwarna warni kayak gini mutiaranya Halo bu Halo saya Kenalin Keisha ibu Nah ibu Keisha kan tadi tuh Lihat-lihat disitu banyak banget mutiara-mutiara kalung ya ibu ya Itu berbagai macam warna Keisha kan taunya cuma warna putih sama warna hitam ya Itu bagaimana ibu Mutiara ada banyak jenisnya sih ya Ada tawar dan laut Kalau air tawar semua warna ada Karena itu diwarnain Itu kalau tawar budidayanya di sungai Di kolam Tapi kalau laut di laut Dengan kedalaman yang sangat dalam Dan jenis kerangnya juga Yang besar namanya pink tada Warnanya hanya kuning Putih Abu-abu Hitam Itu aja Nah ngewarnainya itu gimana bu caranya Atau kah kita pakaiannya pewarna biasa aja Atau ada pewarna yang khusus itu ibu Pewarna khusus Jadi pewarnanya dimasukin di dalam Isi Di dalam isi mutiara Jadi nanti Balutannya itu sesuai dengan warna Yang dibalut Gitu sayang Kalau perbedaannya Mutiara air laut sama air tawar itu gimana itu? Kalau air laut Di budidaya di laut Kalau air tawar Ya di kolam Bentuknya beda gak ya? Bentuknya tergantung Yang di dalam Yang di intinya Yang dimasukin Ada yang bulat Kalau yang air tawar Ada yang pipih Ada yang kotak Karena Isinya itu dibuat Kayak tisu Kayak lempengan gitu Jadi Diselaputi dengan liur kerangkan Jadi Bentuk Circle Square Itu sesuai dengan isi Nah bu Ngomong-ngomong tentang mutiara Mutiara itu kan ada yang asli Sama yang palsu ya ibu ya Iya betul Kalau kesya beli-beli di Toko aksesori sebebasan Itu kan yang palsu ya ibu Palsu banyak Nah itu perbedaannya apa itu ibu? Ada mutiara yang palsu itu ada yang shell Shell itu artinya kulit kerang Dibalut dengan serbu mutiara Tapi teknik kemesin Ada juga yang plastik Yang plastik dibentuk sesuai dengan Buletan-buletan mutiara Begitu Jadi Ada bermacam kualitas juga sayang Jadi kalau beli hati-hati Kalau mau tanya mutiara yang benar Boleh datang ke ibu Siap ibu ya Nah ibu kesya sendiri ini Sama teman di rumah Itu penasaran Cara membuat Aksesoris yang terbuat Dari mutiara itu Mutiara itu sangat cantik Untuk perempuan ya Apalagi Seperti kesya nanti Menjelang dewasa kan Pakai mutiara Tambah cantik Tambah cantik Tambah cantik Karena mutiara dulu kan Sebagai Aksesoris para Ratu Simbol keanggunan para ratu Sayang kalau kesya mau Anggun Cantik Pakailah mutiara Jangan tinggalkan langkah anda Tanpa undan mutiara Oke ibu kita langsung Ajaan ngebuat ya Oke Kesya mau belajar Boleh Mau buat kalung Atau brush Atau apa Apa aja deh Sedikit kita ulas ya Adik-adik Tentang Asal-usul mutiara Mutiara Berasal dari Kerang tiram Proses terbentuknya Mutiara itu Diawali karena Masuknya Benda asing Seperti pasir Parasit Atau material Organik lainnya Yang menyusup Masuk ke dalam Cangkang kerang tiram Yang terbuka Kemudian Mengenai mantel Yaitu lapisan Yang melindungi Organ dalam tiram Tubuh tiram pun Menganggap Ojek asing Yang masuk itu Sebagai ancaman Sehingga mantelnya Menghasilkan Lapisan yang disebut Narsri Atau ibu mutiara Untuk menyelebungi Objek asing tersebut Sehingga terbentuklah Mutiara Yang kalian lihat nih Nah Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Langsung aja Kita buat Aksesoris Dari mutiara Semua bahan Dan peralatan Sudah tersedia nih Teman-teman Di rumah Bisa kok Memperhatikannya Kalau kalian Tidak memiliki Mutiara asli Karena harganya Yang mahal Teman-teman Bisa kok Menggunakan Mutiara imitasi Selain harganya Murah Dan mudah Didapat Bisa kalian Jumpai Di toko-toko Pernah-penik Yang menjual Aneka Aksesoris Dari mutiara Pernah-penik Dari mutiara Dari mutiara Dari mutiara Nah bu, sekarang guys mau buat itu aja ya, bros aja ya Oke, bros yang cantik, seperti Kesa ya Kita buat bros apa ini bu? Anggur ya, ini kita pakai shell aja ya Kesa Ini bahannya, ini shell yang warna kuning emas Ini yang warna abu-abu, ini untuk daun akrilik Ini kawat Kawatnya kita berapa panjangnya itu? Kita coba satu meter dulu ya Ini untuk tangnya ada tiga macam nih pokoknya Membuat bros, buat kalung, buat anting Pokoknya pakai tang ini tiga Tang pencepit, potong, ini menarik Berarti tangnya itu beda-beda ya? Kalau Kesa lihat di bangunan-bangunan ini tangnya cuma satu Itu untuk paku aja gitu ya Sekarang ini potong ya Kesa Ini satu meter Kesa bikin, ibu bikin juga Eh sorry, itu buat Kesa Teman-teman di rumah, wajib menyimak dan memperhatikan loh Kesa kan membuat bros buah Bahan alat yang disiapkan pastinya mutiara Kesa memilih warna kuning Aksesoris tambahan dari bahan ariklik Kemudian kawat ukuran 5 atau 6 Tak ketinggalan adalah tang penjepit Tang penarik dan tang pemotong Serta pin untuk menyematkan bros ketika dipakai Cara membuatnya sudah dijelaskan tadi ya oleh ibu Dini Tapi kakak ulangi lagi nih Untuk bagian sandbar, kalian sematkan mutiara pada kawat Dengan sisi di bagian tengah kawat ya Kemudian kalian lilitkan kawat tersebut yang berfungsi sebagai pengunci Kemudian kalian masukkan lagi mutiara melalui ujung kawat lagi Dan kemudian kalian kunci lagi Begitu seterusnya sampai diperoleh bentuk yang dininginkan Karena mau bikin bros bentuk buah anggur Jadi kalian rangkai dengan berimajinasi sehingga membentuk buah anggur Untuk jumlah putiara atau selnya sesuai selera kalian ya Kalau udah lima gigi Sudah, kasih daun Kasih daun ini sebelah mana Di atasnya Gini Kita mau tambah lagi Bisa juga Ini tambah lagi Masih kurang banyak kan Kurang padat, harus dipadatin Semua seperti halnya Membatik juga Dikasih isian Kalau sudah sesuai dengan bentuk yang diinginkan Kalian bisa pasang daun dari bahan akrilik Dengan melilitkan kawat juga supaya tidak terlepas Kalau diperhatikan dengan seksama Sepertinya bros buah buatan Kesha Tidak membentuk-bentuk seperti buah anggur ya Melainkan seperti bunga Hehehe Hom, padahal instruksi membuat bros buah anggur Tapi Kesha jadinya malah bros bunga Tapi tak apalah Tangan Budi ini beda dengan tangan Kesha Maksud hati mau bikin bros buah anggur Tapi malah jadinya bros bunga Yang penting jadi dan terlihat bentuknya ya Tak ketinggalan kalian pasang kepinya juga ya Sebagai penyemat untuk dikenakan di baju atau kudung kalian Nah teman-teman ini dia hasil bros yang Kesha buat Emang gak rapi sih Memang kalau Kesha buat itu selalu tidak rapi ya Tapi kan sudah berusaha menghasilkan Niatnya buat anggur tapi malah jadinya bunga Hehehe Hehehe Kalo punya ibu ini bagus Rapi Ini kayak anggur beneran Kalo Kesha ini bukan jadi-jadian ya Kalo Kesha buat ini tuh Seru sih teman-teman Tapi kita harus butuh tenaga yang super-super banyak Ya kalo kalian gak kuat untuk melintirnya Melintirnya ini Kalian bisa minta tolong sama orang tua kalian ya ibu ya Kalo bisa juga didampingin ya Bagaimana teman-teman Dularannya ambisi nao Cantik sekali bukan Bros buah anggur buatan ibu Dini Dan bros bunga buatan Kesha Walaupun tadinya Kesha mau buat bros buah seperti punya ibu Dini Tapi malah jadinya bros bunga nih Hehehe Nah bros udah jadi Selanjutnya mau bikin apa ya Bagaimana kalo kita bikin kaleng saja yuk Nah teman-teman Sekarang waktu kita untuk membuat kaleng ya ibu ya Nah kalo buat kaleng kan pasti ada mutiaranya ya ibu ya Pasti dong Nah Kesha liat di depan ini mutiaranya kok bentuknya aneh ya ibu ya Berbeda dari mutiara yang lainnya Kenapa ya ibu ini bisa jadi seperti ini Ini biasanya karena ombak Ombak ya Jadi kerangnya di dalam itu kan bergerak-gerak Jadi liur kerang menutupin isinya itu Jadi gak teraturan Begitu jadinya Gini ya Tapi biasanya orang lebih sukanya seperti itu Yang nilai seninya tinggi suka yang barok-barok Ya ini namanya barok ya ibu ya Iya itu namanya barok Untuk membuat aksesoris kalung dari mutiara Bahan yang digunakan adalah mutiara, tali pansing, pengunci untuk kalung, dan penyabung Nah kalo kita membuat kalung bahan-bahannya apa aja nih? Ini mutiara, ini ada penyekat, ini dot, ini ada emas, ada silver, ada perak Ini bisa untuk selingan, ini ring, ini ada yang besar, ini kunci namanya, kunci kalung Berfungsi untuk apa ibu? Untuk kait Kesha mau warna apa? Kuning? Kesha mau warna kuning Ini kita buat lagi nih ya Panjang, pendek? Pendek ya Pendek aja Kita pakai sini Kita ambil ring Akhirnya kita pakai tadi Petang Untuk membuat kalung mutiara ini Model atau bentuknya bisa sesuai dengan imajinasi kalian kok Kalian siapkah benang dan dipotong sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan Bisa panjang atau pendek Kemudian kalian pasang ring dengan cara diikat Supaya tidak mudah lepas dan putus Kemudian kalian masukkan satu persatu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton tiga kali ikatnya kali satu ya tiga warna perak ya ya boleh ini kalau masukin satu-satu diiketkan terus ini banyak ya usah ya kita usahakan yang ganji ya kalau enggak lima tujuh atau sembilan cara membuat kalung mutiara kurang lebih seperti itu teman-teman sesuai dengan style dan imajinasi kalian mau dibuat model yang seperti apa sepertinya kalung buatan ibu dini hampir jadi nih tinggal sedikit lagi selesai nah teman-teman ini dia tadi hasilnya yang Kisya buat Kisya kan tadi bikinnya Sabtu nah yang dua ini dibikin sama ibu ya jadi hasil gabungan ya Kisya iya betul banget nah kalau yang Kisya pakai ini di atas kepala itu yang Kisya rilid-rilid tadi ya ibu ya jadi mahkota Kisya ya iya mutiara yang murah pun juga bisa menambah keanggunan sang pemakai oke jadi jangan ragu untuk beli mutiara berarti Kisya kalau mau beli mutiara enggak harus yang mahal ya ibu ya oh juga sayang betul bagaimana teman-teman cantik-cantik sekali bukan mutiara bisa dibuat aneka perhiasan cantik loh pastinya sangat disukai oleh kaum hawan nah saatnya Kisya ibu Dini dan seluruh kerabat kerja undur diri dadah nah teman-teman sekarang waktunya Kisya pamit undur diri karena udah di pengunjung acara sampai jumpa minggu depan ya dadah selamat menikmati selamat menikmati